avening manis apakah menampilkan tidak ada kunci tidak ada masalah ini tidak ada yang saya bekerja saya menemukan pbaris saya tidak tahu hanya mengatakan satu saya tidak mengatakan tahap saya tidak lusuf saya tidak tahu nah kita itu ngerumahnya toleh mak, kamu lo ngemar rumah tangga, maruah tangga mak aku lah si hataan ini ya ini mah pikir saksu deh ayah ni doki uruwa bah, mulai kita mainan bah, nani lo pamut, taburuh bah tambah doko lo ngeruha sama mereka ya mulai ngomong, gua rugio mandohin ayo so malat tuh ayo so mal lo hitam mandok hata songgak-songgak daripada mandohin angkoy so mal loho ah so mal, so malin di mana ni ma angkoy so malin di mana alai puji, dakya ima, dibamad doko nindabuti alibi mandoko toima makinah, ayo so ni asa tau niru 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 kudok kholar dido kisah betul dan naik turbiru kemana ngaha alai sihir hirnatabagugung jenuh yang kero makatani Tuhan ni merdalam makuibagasan gulung holong niruha kima mengaligumiko amin baikimah dan naik bangun lo ini sama jaminan holongi rohani Tuhan ni jaminan hidupmu dalam segala tidak ada yang lain karena di dalam cinta Tuhan kita akan nyaman di dalam cinta Tuhan kita akan merasa damai di dalam cinta Tuhan kita akan sepakin berani menjalani hidup ini oleh karena itu saya katakan jalani 2022 ni di dalam tudungan cinta kasih Tuhan amin kenapa dua kon biar kamu mamu selangit itu gijang bui doberengol langit harian nah pasti bui doberengol langit korwin bui sudi bui doberengol seber kamu namah baik siang atau malam langit itu terus kelihatan holongi rohani pikocongoni do dan marsangga sangga holongi rohani Tuhan ni konsiste doi siatikitu tikimadongani ho haudok nak keningan hatik peperdosa hatik pejolmanagale hatik pejolma nah benar-benar ho saya terus hirana menarik diri siat debata anggo holong ni rohanai dakya morok siako ala ni beda sudut bereng sudut pandang mo unang bedosa ibereng unang behagalami bereng alai saunari bereng ma nikmati segala cinta anugerah Tuhan yang terus mengasihimu dalam segala hitapimolo somonimah dangadong boi manawar holongi rohani itu harus ternikmati setiap saat molotakasno holongi rohani patudu nonisya tiki tutiki unang alaniyak kapar soalan unang alaniyak kanamal daktaida holongi rohani aymanang nabohape seluruh masalah itu adalah godaan apakah kita bisa konsisten komit dalam menjalankan cinta itu atau tidak iman amarsahor pesomonimah irumah tangkapi somonimah ampe anak-anak jangan pernah berkurang kualitas cintamu kepada seisi rumahmu kepada suami-suami jangan pernah kurangi kualitas cinta itu namang ihuk mamusei molong pala cerah dalam suasana apapun masih dikitamat pesawat molai merek kamu ygijangi sehirapimendangan yang luar biasa iman apalagi ulum jeminar setoro hitau tu si patah gabi si patah sulit apayakon holani merek awan sehirana milip Tuhan Yesus sudah banyak hirat Tuhan Yesus sepertinya sepertinya Tuhan Yesus mengenai saya alai terus mempaksa awani berbentuk salip atina sudah gue gembar kemudian nah nah yang dahulu iman baga ngingulu mulu dibagasan kolong nerohan tegas mak padahal padahal padita agar sang kok terus rumah tanggaon padahal saya tidak masalah cinta sih iya do ayo ada persoalan terus di rumah tanggaon eh tak naso dihiasi cinta seorang nagersang gue persaurat dihuryaun hati-hati jangan-jangan cinta tidak menyelimuti hidupmu lagi agar rumah gak lo dipimandang lah wah sadang boy hadir honom bijabu gabi hiasan luar biasa musuh kumacu hamuna sehadi gue udah mahepeng muna natali babai dihiasan dijamu bah anggotu sih korbat tokoro sudah sehadi gue udah mahepeng mahepeng penampilan gue semua kita upayakan hp on line tanpa tanpa model do hal siar rohan bagas Tuhan saya mau tunjukkan kualitas cinta saya ini agar bisa dinikmati oleh siapapun kehadiran saya harus menjadi kehadiran yang membuat suasana lingkungan saya suasana rumah saya suasana rumah suasana rumah tangga saya menjadi suasana yang benar-benar dihiasi oleh kehidupan yang semakin baik di masa yang datang alami halong roham alami siol roham bos tidak dapat banyak menderita di bagas saya tahu berman itu itu saya saya itu saya ditutupi saya ditutupi saya sepatu saya tidak saya bisa saya di bagas roham saya berhasil itu ada sebuah keluarga saya tahu ketika istrinya melakukan kesalahan anggap itu kesalahan fatal lalu suaminya menarik diri dan anak-anaknya ditarik saat ini menuntuk doa, bisa menentukan, saya akan menerima orang lain secara utuh saya akan menerima orang lain secara utuh saya masih mahu mencoba mengambil orang lain ini benar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan sang pemberi hidup itu sendiri di bagasan di mana ini benar-benar saya tak nikmati dalam segala hal di bagasan ayat 10a sebab padamu ada sumber hayat melodial kita bahasa Indonesia hari-hari disebutkan karena engkau lah Tuhan sumber hidup masmur dengan jelas tidak mau melepaskan hidupnya daripada Allah yang adalah cinta itu sendiri dan nguluh iban Allah muha dirajumi mana nguluh iban waik ho marhosa ingat mada tak pasu-pasu etong majo atso garisong naiportibion naik sudah berbayar tarbayar roi takoto mulu manabel ban saya dia manabel motor dua ribu lima bayar majo sa limar hosa dua ribu eh kan saya limang lo pendibuti dua ribu bayi mah apalagi koviton bereng mah sumber rihosa itu diberi paru-paru jeneng rohono ku nikmati maksudnya napa dua moloboy dijalohokan naulimanangah dan alani hebamui molomaloh dan alani hajagomui karena Allah adalah sumber hidupmu itu moloboy diulohon naulinuai alani hajagomu dong Tuhan ini adalah karena engkau engkau yang memberikan ini bagi kehidupan saya alani lupak kematullomu rohani matanya dong boy tengah honomun molobagak konuai hamulatih humatutuhani alibagak mologantek konuain hagan tengun mipe hamulatih humatutuhani boi di morot sude boi oleh karena itu saya harus bertanggung jawaban kehidupan saya ini menjadi hidup yang menjadi perwujudan cinta kasih Tuhan yang sudah saya terima itu dalam segala hal dan kandung nasi ikon hasa hatan nih holongi rohani ini patah doa disadok ngelukku di dalam situasi apapun di tengah-tengah dunia ini ikon komik dohita sih alas yang di mana dohta jalo alani dang boy ngoruh kualitas ini dalam segala kenda dalam segala kondisi jalan tak situasi mabai ini mempengaruhi alani dohokun ma serumit apapun rumah tanggamu hari ini kehadiranmu adalah kehadiran yang membawa cinta amin bahkan itu adalah hidup yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kehidupan saya kasih setia Tuhan itu juga terlihat melalui keadilan dan hukumnya ayat pitunai keadilan Tuhan itu seperti gunung dan hukumnya bagaikan samudera raya cinta bukan berarti bebas sebebas cinta itu ada aturan cinta itu mengenal hukum-hukum amsal tolu ayat 12 karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya sama seperti ayah kepada anak yang disayanginya kholongkoroham tuanakmu bayin aturan dijemput kepada orang muda saya katakan kalau rumahmu tidak ada lagi aturan itu pertanda bahwa orang tuamu tidak sayang sama kamu maka di mana rumah ada aturannya itu pertanda bahwa di rumah itu tertanam cinta rasa kalau orang tuamu masih mau marah sama kamu ketika kamu salah itu artinya orang tuamu itu adalah orang tua yang sayang sama kamu tunatoras pesongonima unak parikeli hahurangan ni anakmu unak parikeli hasalahan ni anakmu tapi hadirlah sebagai orang tua yang mau menegur kekurangan itu amsal 19 ayat 18 hajarlah anakmu selama ada harapan tetapi jangan engkau menginginkan kematian ngapain mulu saya jariho anakmu yang kau menginginkan kematian kematian alai mulu mengajar anakmu nah melalui pengajaranmu itu kau membangun harapan bagi anak-anak kita kenapa tuan wengong menguluh kita yakin doa terus setering yang akan ajar tuan itu kita anggu bapakku nazul anggu makku nong itu luar biasa kata-katanya apapun yang diucapkan yang sesederhana sesekecil apapun itu sudah berlapata di 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 zaman sonari janganlah menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan janganlah menolak didikan dari anakmu ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati mulai tidak dana lain tidak terhadap anak hati ayo itu persoalannya tapi saya ingat di guru saya sebelum mengajar saya lini baru lelaki sekut sekut manang nabad dan lini mengatap sah iso saya tidak masuk ke persyajaran ini saya tidak menolak di tangan tangan tidak salah mengalusi hati di dengan tanah Cotari ada jalan cara pendidikan yang tahu lain yang kurang mungkin harus dengan rotan dan mungkin raih dengan licik licik dan tidak ada yang dirimu dia tidak 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 hanya mengatakan orang sebagai orang menolak paduduhonan di Tuhan ini merhiti halongan. Sagaru bangsonai baloas Tuhan gue ngebebel. Sagaru jaman ini halongan ini sinuh di baloas di mana rohai nasumari. Mereka mudah kehancuran di kota. Itu adalah karena dosa juga. Alah ini molo roh biar kena hajit, molo roh biar kena maol. Ia itu mahuwatu simajoyi. Unang jauh luas hingga pandelian. Alah ini jangan-jangan ini adalah cara Tuhan menegur saya. Agar saya menjadi umat percaya yang taat dan setia kepadanya dalam segala hal. Lobut-lobut kemarahan. Belum. Jangan gampang kita tafsirkan itu sebagai tanda benci. Tapi itu adalah juga sebagai tanda cinta kasih. Soalnya ini do Tuhan ini. Alah ini permurungi Tuhan ini. Unang ma. Selalu tanggap itu adalah bentuk kemarahan dan ketidak kesukaan. Justru alah ini mengolongi rohani debatah itu. Iban namu lo tak pahami COVID-19. Molo tadok sengaja i paluas debatah. Asal amtetanda Tuhan ini tahu lo rapakasaku. Tak toho. Alah ini bereng, ma. Olo doalani akkana masana dibagasan ngulun. Lam zonok ibatu Tuhan ini. Mauliyate ma Tuhan diakkan nama olon. Ay marhitil nama olon lamhutadadu isi au. Marhitil nama olon lamhutadadu isi debatah. Ibagasan nguluk. Oleh karena itu saya harus katakan dalam situasimu sesulit apapun Tuhan tetap mencintai. Amen. Dapatuluhum ma. Kasih setia Tuhan itu juga ditujukan dengan membiarkan kita berlindung dalam naungan sayapnya. seberi kamu nama. Ay di palo wasudohita maringat di linggo mani habong ngai. Aura kubotoda molo pala tabayako kamu naman waeng sungodiyah anak imanu berlindung ibagasan habong imanuhi adung lahurang iberi kamu. Nyaman, tenang, mohop, ahapitahunnya terjadi di luar. Tapi lindungan sayap seekor ayam anak-anaknya akan merasa nyaman. Dangan dong lahurang menengah. Ay mulu aduk pidapok naik luar hatok buha luar dapok nasipangan lu di luar olem marsuara di mana hatok buha luar manuhi. Robahaya berkamu nama habong ngai dodi di mana nama papasih. Dia kuat. Anak-anaknya terlindungi. Mula pala ibu ayam ngeberenon pala wasma Romaho tindunggumannih habongi Tuhani. Mana nga apa yang adibagasan gulung Romaho berlindunglah dalam kekuatan sayap Tuhan. Tabu ume ibanamuti. Nyaman ma. Alaniya urokun mulurak tabu humurum horu pantaini. Ikut tabu namah humurum ala nga dibagasan lindungan sayap ikum margogo namah mangalo akan namahuli ala nunga dilinggumi habongi debatah ikut tabu namah gogong mga doping ngolungo-lumon nuaeng madala ni taonon ala nunga dipaborkato siya lingguman habongi debatah. Jala baka di dodi son. Dipamahap dohita marhita tabu-tabu ni bagas mo. Ya udah kupoto dah. Saunari doh mga laktabu-tabu yoraya di. mulupala mga laktabu-tabu mga luna nge di pejago dui. Ay tabu-tabu menambah energi dui. Jadi ya kena tabu akan mabay sehat akan mabay gogo ima siya langota ibag asal dindungan di debatah. Jadi nge siya betul siya biar berman nge ibag asal portibion. Ayak natabu akan di pamantamu akan di partodium akan secara psikologi pun Tuhan sudah menyediakan itu. Oleh karena itu mari kita terus hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Unak ke abeh kita olom rodding oding tuba gas portibion. Naper budi dia menjadi sumber terang bagi hidup kita. Dan ada berjalan bun tuba tom dan ada berjalan negulah Tuhan menjadi terang jalan Juhan 8 12 maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu katanya akulah terang hidup barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan melainkan ia akan mempunyai terang hidup jadi dalam ini saudangan ini saudangan ini saudangan ini di bagai sen gulungi semua akan terbuka hidup dan jalanilah 2022 ini terang cinta kasih Tuhan itulah yang akan menudungi mendahuli menguatkan kamu dalam segala hal Tuhan memberkat imu amin terima Terima kasih.